Oke guys welcome back to my channel kali ini saya akan mencoba buat rdp gratisan ya dengan quicklap ini triknya sangat sederhana ya cuman kalau nggak tahu caranya mungkin nggak akan berhasil Oke pertama-tama kita masuk ke Chrome ya di sini lewati aja terus kita buka email ya kita pilih yang mana yang ini bisa mungkin tapi yang ini aja oke terus kita copy copy adik-adik terus kita buka hal-hal baru terus tulis aja quicklaps ini udah ada quicklaps terus kita coba mendaftarkan Hai terus kita kasih gabung ya klik gabung kasih namanya bebas kasih nama contoh aja terus kita masukkan tadi email yang tadi yang di copy ini si PT aja santinya samain aja ya teman-teman nah kayak gini Hai biar kami mau Oke setelah itu klik saya bukan robot ini ya verifikasi terus buat akun Oke teman-teman Ayo kita tunggu beberapa saat ya nah kalau setelah gini ya lalu kita buka ini terus kembali ke yang ini ya terus kita cek 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 mana ya Hai repress coba Hai baikan nah ini ya kita langsung konfirmasi ya temen-temen nah langsung konfirmasi aja kita langsung login aja ya Hai langsung login dengan password yang tadi kita bikin langsung login nah disini masih kebiasa masih nol ya teman-teman belum bisa di bisa dipakai buat rdp ya teman-teman Oke gimana selanjutnya kita langsung buka YouTube ya teman-teman ingat ya ini bisa berhasil kalau kita pakai aplikasi YouTube ya teman-teman oke ikuti gitu ya di sini ada linknya ya kita coba ambilnya saya sudah ditaruh di ini kita coba di ini nah ini nah saya taruh link ininya apa kipannya di sini ya biar kalian bisa dapat free trial 30 hari ya begini caranya ya kita klik jadi saya mohon di subscribe aja ya dan like ya buat video ini kita langsung aja buka selengkapnya nah disini ada oke semoga bisa ya teman-teman kita tertarikan Bismillah tau kan oke teman-teman setelah kayak gini ya kalian mulai aja ya Hai nah setelah kayak gini udah mulai ya kita langsung ini aja I'm not robot ya nah luncurkan dengan krek satu kredit ya Nah tinggal ini klik nah ini tunggu aja sekitar berapa detik satu menit lah terlalu dah satu menit kita langsung end lab ya teman-teman Oh ya teman-teman ini bisa berhasil berkat aplikasi YouTube ya kalau dipakai di scrum itu nggak bisa udah dicoba di brep di Vivaldi opramini terus kiwi itu nggak bisa nggak masuk kredit jadi cuma disini yang bisa masuk kredit ya teman-teman jadi harus pakai aplikasi YouTube ya teman-temannya ingat harus pakai aplikasi YouTube kalau nggak pakai aplikasi YouTube percuma nggak bakalan berhasil itu pengalaman saya ya teman-teman udah sudah satu menit belum belum ya terlalu ya teman-teman udah satu menit ya kira-kira kita langsung tutup aja yang live terus kirim kasih bintang 5 tulis mantap lah gitu oke nah kita lihat Hai belum ya kita coba refresh pipsnya teman-teman Hai nah ini kan berhasil Nah sekarang kita tutorial cara buat RTP nya teman-teman Oke untuk membuat RTP nya kita langsung buka kromnya aja ya kita langsung buka buka di krom disini nih disini di kromnya ya teman-teman disini juga ada sayangnya udah udah sama ya kita lihat apakah ada sama udah pelangganan satu bulan nah bisa makan kita langsung tulis aja di Google untuk RTP yang empat jam ya teman-teman kita tulis CCI testing dan login kita cari nah ini ya balik atas kita langsung aja ini lumayan teman-teman empat jam ya teman-teman Hai ini lumayan waktunya empat jam ya temen-temen Oke setelah ini kita langsung mulai aja Nah setelah ini kita copy kita buka Open Hai nasta ini login Ayo kita tempel ini nyus passwordnya Hai nge-nge-nge-nge-nge-nge kita langsung masuk ke Google konsol ya teman-teman Hai setelah ini kita langsung ini aja ya teman-teman biasanya kalau disininya error Hai kalau misalnya error nanti juga setuju tuh ya temen-temen tuh baru Oke disini kita oke dulu Hai kadang-kadang kan disini kadang-kadang tak kadang error ya ini nyata tinggal klik disininya aja nah projectnya takutnya nih biasanya itu juga bisa bikin HP karena disininya dipilih ya Hai projectnya kalau udah ini tinggal bikin ini Hai komputer engine PM Hai jaringannya kalau mau temen-temen jadi sohan bersabar ya nah disini kita langsung bikin aja rdp-nya ya temen-temen kalian tinggal sesuaikan dan kebutuhan Hai teman-temen semua ya hai 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 tebuah dah Hai tak buat rdp-nya teman-teman kita langsung aja Hai inti untuk servernya kita mau pakai server mana ya teman-teman terserah sesuaikan aja di Singapura ada ya tinggal pakai aja server Singapura ya teman-teman saya saranin pakenya Hai n2d ya teman-teman ini bisa maksimal itu 16gb ya teman-temannya 16gb bisa kalau lebih dari itu biasanya langsung ke suspen yang dunia akunya temen-temen jadi disarankan pakai yang bener-bener 3gb aja temen-temen ya kita langsung keceng Hai terus kita bikin Hai pilih-pilih window server ya teman-teman nah setelah ini kita sesuaikan aja ya sesuai keinginan disarankan pakai with desktop ya teman-teman kalau cuma ini nggak bisa yang segera ini nggak bisa ya kita harus pakai with desktop itu menunggu biar bisa Hai fisiknya temen-temen ya kita langsung aja saya mau coba pakai Windows server 2019 teman-temannya with desktop klik klik aja ininya pakai standard list aja kita select Ayo kita langsung create aja ya teman-teman ya Hai nah sekarang berhasil pembuatannya kita tunggu ketemu beberapa saat ya teman-teman sabar nunggu lumayanlah 16gb bisa untuk 10 Chrome ya teman-teman lumayan nah buat kerja jam tayang atau cari dollar nah kita langsung geser ke kanan ya kita copy ini IP nya temen-temen ya kita copy terus set passwordnya temen-temen nah disini kita set passwordnya ini saya pakai contoh ya temen-temen contoh ya disini contoh aja kita copy ya temen-temen biar enggak lupa terus set password ya Oke temen-temen itu setelah begini kita langsung copy aja untuk passwordnya temen-temen kita copy langsung setelah kita udah setelah di copy kita keluar temen-temen tuh tunggu beberapa saat kita harus download dulu remote desktop lainnya kandilas klien itu masih ada nih Hai klien kita langsung bikin buat baru ada divisi terus masukkan IP nya ini IP yang tadi untuk set ininya disini kita langsung masukkan username-nya yang tadi ya yang ini passwordnya passwordnya tadi ini Oke kita save kita langsung coba bisa udah bisa atau belum Oh rupanya belum bisa ya temen-temen kita harus nunggu beberapa saat biasanya tuh satu menitan biasanya kalau bisa login ke RDP nya ya kita tunggu beberapa saat jadi lama juga jelek nah coba lagi Oh udah konek ya temen-temen nih udah konek nih ini RDP nya udah jadi ya temen-temen jadi jangan lupa subscribe-nya temen-temen ya bantu channel saya nanti saya buatkan tutorial untuk buat kejar jam tayang juga Hai terus kejar dolar juga saya nanti diajarkan ya nanti saya juga mau cara mau bikin cara mendapatkan proksi premium secara gratis ya temen-temen untuk kejar dolar dijamin aman lah Hai meski gratisan yang penting jangan tamak aja nah ini udah masuk ke RDP nya temen-temen ya nah ini sudah masuk ke RDP nya temen-temen ya lumayan lah Hai keren 16 giga lumayan untuk kejar jam tayang ataupun GB dolar ya temen-temen ya lebih enak enak-enak komputer ya temen-temen ininya untuk ketik ininya RDP nya kalau enggak ada PC ya bisa di HP juga hai oke teman-teman udah selesai ya nggak jadi oke sampai sini dulu ya jangan lupa like comment subscribe-nya temen-temen barangkali yang belum mengerti silakan komen aja ya nanti saya bantu untuk bicara bikinnya Oke bye-bye wassalamualaikum warahmatullah warahmatullah selamat menikmati